Terima kasih Sudara-sudari dari Tanah Papua Hormat Untuk lagu-lagu yang indah Dan boleh tadi ikut duduk Dengar Jadi dengan lagu itu Kita mau sambung Ke Tanah Selebes Ke Tanah Sulawesi Terima kasih Kakak Maria, kawan-kawan yang di Papua tadi Sorry, pergi ke sana Baik Kita akan Sambung lingkaran kita Dari Manokwari Ke Tanah Selebes Tepatnya di Puncak Kimu Yang menghadap ke Teluk Manado Sudah hadir Bersama kita sore hari ini Terima kasih Kawan-kawan yang sudah bergabung Yang nanti akan berbagi Maupun kawan-kawan yang Akan bersaksi pada sore hari ini Saya boleh sapa dulu ya Ada dari Kubar Ini ada Pak Asui Ada Pipi Selamat datang Kemudian dari Tanah Sumatera Ada Datuk Datuk udah ada juga Selamat sore Datuk Supriyadi Kayaknya udah ada juga ya Atau enggak Sukakas Oh iyo Sudah ada Lalu ada Kakak Minca Dari Pak Flores Kemudian ada Kawan-kawan di Minahasa Sudah bersiap Sebelum nanti Saya kasih Wikson untuk Memimpin Terus Siapa lagi Icai Armang Icai Terima kasih Terima kasih Sudah Mengingatkan Kawan-kawan untuk Bertemu pada sore hari ini Duduk bersama Ini yang baru masuk Ada Apri Dari Lombok Dan Renadi Selamat datang Kita baru saja Selesai Dari Manokwari Dan kita sekarang Menuju ke Tanah Minahasa Terima kasih Untuk kawan-kawan Jasin, Teresa, Dita Saya sebut satu-satu Jadi panjang Ini nanti Terima kasih Kawan-kawan Sudah hadir Kita akan Bisa Serge Abang Serge Terima kasih Sudah dengar Ada Patrick Juga Ruth Dan tentu saja Sepi Dan Windy Yang sudah Duduk manis Dari tadi Membantu kita Menerjemahkan Mantap sekali Kita bisa duduk Bersama Hari ini Kakak Maria Silahkan Kalau mau Apa namanya Terbaru Bajajatnya Kalau mau Bicara Ke teman-teman Tiharkin Iya Silahkan Bentar ya Terima kasih Baik Jadi kawan-kawan Untuk Mengantar Matahari Tenggelam Di Minasa Sore hari ini Kita akan Mengawali Lingkaran kita Dengan Upacara Itu Sumaup Yang akan Dilakukan Di Puncak Kimungung Nanti Rikson akan Menjadi Jembatan Kita Menjadi Mata Dan Telinga Kita Untuk Turut Ikut Upacara Itu Dan Kemudian Setelah Itu Kita akan Berproses Di dalam Zoom Ini Untuk Berbagi Dan Saling Mendengarkan Sepanjang Sore Hari ini Dan Kemudian Nanti Kita tutup Dengan Lagu Toleh Akan Bergabung Nanti Di tengah Karena Dia Sedang Ada Kegiatan Lain Jadi Mungkin Ada Teman-teman Yang Akan Menyusul Di tengah Kegiatan Kita Berlangsung Ini Apa Namanya Acaranya Direkam Untuk Di Awal Ini Merekam Upacara Nanti Ketika Kita Akan Berbagi Kita Bisa Disusikan Terlebih Dahulu Apakah Teman-teman Bisa bahas Setelah Upacara Begitu Tanpa Bersanjang Panjang Lagi Kita Ketinggalan Matahari Saya Serahkan Ke Rikson Untuk Memimpin Kita Mengikuti Upacara Silahkan Rikson Ya Baik Terima kasih Banyak Ini Ya Tapi Sigi Wangko Semua Salam Udara Sedara Di Seluruh Dunia Ini Yang Hari Ini Bersama Sadama Sedang Mengumpul Kondusi Digita Ya Yang Sedang Menghadapi Kebunahan Bisa Kedengaran Suara Saya Halo Ya Mohon maaf Tanya Bisa Kedengaran Suara Saya Yuk Rikson Bisa Oh Ya Baik Terima kasih Baik Saya mau balik Kamera Ini Sekarang Saya Sedang Berada Di Puncak Kim Jadi Di Kim Dia Bagi Orang Minahasa Itu Ibarat Bumbungan Rumah Atau Semacam Sana Puncak Manado Tua Yang Kelihatan Jauh Itu Ada Pulau Itu Pulau Manado Tua Kita Yang Tampak Di Depan Gambar Saya Ini Itu Teluk Manado Nah Jadi Kim Itu Ibarat Semacam Bukit Pada Puncak Yang Kemudian Dikelilingi Oleh Sumber Air Jadi Kita Di Puncak Yang Dikelilingi Oleh Sumber Air Jadi Di Tempat Ini Memang Dikelilingi Banyak Sekali Mata Air Yang Memberi Kehidupan Bagi Masyarakat Sekitar Dan Hari Ini Kita Memilih Akan Menggelar Upacara Itu Tulsum Maaf Ini Di Kimu Ini Karena Kimu Ini Tempat Yang Punya Makna Yang Luar Biasa Bagi Orang Minahasa Di Tempat Ini Dulu Leluhur Kita Berada Di Garis Depan Membentuk Benteng Pertahanan Untuk Menghadapi Musuh-musuh Yang Menginvasi Dan Berupaya Menguasai Tanah Ini Semangat Untuk Menjaga Memelihara Tanah Ini Ada Di Sini Jadi Simbol-simbol Situs-situs Yang ada Di Sekitar Sini Jadi Bukit Ini Dipenuhi Dengan Situs-situs Situs-situs Di Tempat Ini Semua Terkait Dengan Peristiwa Masa Lampau Ketika Leluhur Kami Di Minahasa Harus Berhadapan Dengan Berbagai Upaya Untuk Menguasai Tanah Kita Di Tanah Ini Darah Dan Air Mata Oleh Kami Orang Minahasa Sampai Hari Ini Bisa Mendengar Itu Kami Bisa Mendengar Bagaimana Teriakan 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 Penuh Semangat Dari Para Leluhur Untuk Menghadapi Persoalan Persoalan Yang Ada Nah Di Hari Ini Upacara Seperti Itu Tuls Maup Yang Diwariskan Turun Temurun Di Tanah Minahasa Kita Gelar Di Sini Karena Tradisi Seperti Ini Juga Memang Biasa Dilaksanakan Di Tempat Ini Dalam Rangka Apa Dalam Rangka Untuk Membangun Komunikasi Yang Baik Dengan Sang Halik Dengan Leluhur Dengan Tanah Ini Dengan Manusia Dan Seluruh Makhluk Hidup Yang Terlihat Maupun Yang Tidak Terlihat Jadi Di Tempat Ini Kita Berupaya Untuk Membangun Komunikasi Lagi Untuk Mengikat Kembali Tali Perdamaian Dengan Sang Halik Leluhur Dan Tanah Ini Bahkan Makhluk Hidup Yang Lain Orang Minasa Percaya Bahwa Segala Bencana Yang Dialami Oleh Kita Di Tanah Kita Wabah Bahkan Serangan Orang Orang Dari Luar Yang Kemudian Membinasakan Anak Keturunan Di Tanah Ini Bukan Salah Siapa Tapi Salah Kami Sendiri Kami Percaya Ketika Itu Terjadi Serius Yang Terjadi Dengan Tanah Kita Terutama Ada Persoalan Serius Yang Terjadi Dengan Manusia Yang Mendiami Tanah Orang Minasa Percaya Ketika Bencana Itu Datang Ada Keseimbangan Yang Terganggu Karena Itu Biasanya Sebuah Refleksi Kesadaran Bahwa Kita Telah Melakukan Kesalahan Maka Kita Kemudian Berupaya Membangun Tali Perdamaian Itu Untuk Menjaga Kembali Keseimbangan Sebelum Ada Upaya Untuk Mengatur Menata Kembali Hubungan Itu Maka Kita Biasa Dahului Dengan Ekspresi Kesadaran Bahwa Kita Telah Melakukan Kesalahan Itu Artinya Menata Kembali Apa Yang Kita Tata Menata Sekali Lagi Hubungan Kita Dengan Sang Halik Menata Hubungan Kita Dengan Alam Ini Dengan Tanah Tempat Kita Berpijak Dengan Manusia Yang Lain Dan Makhluk Hidup Yang Lain Sekarang Ini Kita Sudah Persiapan Teman-teman Yang Kumpul Hari Ini Ada Teman-teman Komunitas Adat Di Wanua Warembungan Para Tetua Kita Sudah Berkini Kemudian Ada Yang Sedang Mempersiapkan Proses Upacara Ini Jadi Orang Minahasa Biasa Menyebut Orang-orang Yang Nanti Sebentar Upacara Itu Akan Dipimpin Oleh Seorang Walian Walian Itu Dari Kata Wali Mewali-wali Orang Minahasa Percaya Sosok Ini Adalah Orang Yang Memberi Teladan Bagi Kami Dalam Kehidupan Termasuk Orang Yang Diberi Karunia Untuk Bisa Memimpin Upacara Ini Dalam Rangka Membangun Kembali Hubungan Yang Baik Dengan Sang Halik Luh Dan Sesama Bahkan Makhluk Hidup Yang Tidak Terlihat Persiapan Ini Bagian Dari Proses Itu Tulsuma Karena Doa-doa Yang Yang Akan Kita Mohonkan Telah Kita Sampaikan Ketika Kita Melepas Orang Minahasa Di sini Daerah Sini Bilang Ini Rerumetan Jadi Ada Simbol-simbol Yang Akan Diletakkan Sebagian Sebagian Simbol-simbol Ada Di sini Jadi Ini Simbol-simbol Yang Biasa Kita Gunakan Ada Bambu Kuning Nanti Di sini Akan Diletakkan Ada Kopi Ada Saguer Air Air Nirah Yang Disadab Dari Pun Now Dan Ada Cap Tikus Ini Simbol Penghormatan Kepada Leluhur Yang Kemarin Kemarin Dulu Dan Yang Lebih Tua Lagi Ini Orang Minasa Sebut Kower Jadi Kower Ini Dipotong Disambu Sambu Ini Namanya Jadi Dipotong Seperti Wujud Tangan Manusia Yang Sedang Meminta Jadi Kami Bermohon Dan Ini Ada Siri Tinang Nanti Dan Tembakau Yang Biasa Simbol Penghormatan Kepada Sang Halik Dan Leluhur Yang Akan Kita Gunakan Nah Disana Ada Nyiru Tempat Kita Akan Meletakkan Nanti Simbol Persembahan Ini Nyiru Itu Simbol Tangan Terbuka Bahwa Kita Memohon Sesuatu Kepada Sang Halik Dan Ada Di bawah Itu Biasa Di Alas Daun Pisang Sebagai Simbol Gambaran Hati Bahwa Kami Yang Bermohon Ini Adalah Orang Orang Yang Betul Menyiapkan Hati Dan Pikiran Dengan Tulus Hati Memohon Kepada Sang Halik Meminta Kepada Sang Halik Kepada 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 Terima kasih. 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 Ada banyak simbol yang biasa digunakan juga. Ada telur sebagai simbol sikal bakal kehidupan umat manusia. Jadi rerumetaan ini, simbol-simbol kehidupan ini akan diletakkan di dalam nyiru. Sebuah nyiru. Orang Minahasa biasa menyebut sosiru. Sosiru itu simbol tangan yang meminta. Simbol hati yang menegada kepada Sang Halik dan meminta. Orang Minahasa menyebutnya empung wailan wangkok, kesuruan wangkok. Empung wailan wangkok itu kan yang maha kaya. Kesuruan wangkok, jadi dia sumber segala sesuatu di dunia ini. Dalam syair-syair, dalam doa-doa yang disampaikan, orang Minahasa juga biasa menyapa Sang Halik itu dengan empung manalinga, empung manembo, empung rengan-rengan. Empung manembo, artinya Sang Halik, Tuhan yang selalu melihat kita. Empung manalinga, dia yang selalu mendengar permohonan kita. Dan empung rengan-rengan, dia yang selalu bersama-sama dengan kita. Nah simbol-simbol ini diletakkan di dalam nyiru yang sudah di alas daun pisang. Daun pisang ini simbol bagi orang Minahasa, dia gambaran hati. Bahwa kita yang datang bermohon dan meminta ini, kita melakukan itu dengan tulus, dengan hati yang bersih. Dan itu jadi syarat utama dari setiap poso atau upacara yang dilakukan oleh orang Minahasa. Jadi persembahan, apapun yang digunakan itu simbol-simbol lain itu penting. Tapi paling penting adalah hati dan pikiran. Betul-betul harus tulus, bersih. Agar supaya ketika kita meminta bermohon kepada Sang Halik, Kita percaya segala sesuatu yang kita minta dengan hati yang bersih Akan dijawab oleh Mumpung Wailan Waku, Tuhan Yang Maha Kaya. Ada nasi juga ini, peras yang sudah dimasak. Nasi yang diletakkan sebagai simbol berkat Sang Halik. Bahwa apa yang kami makan di tanah ini adalah berkat dari Sang Halik. Dan kita sesama punya tanggung jawab untuk juga membagi berkat itu dengan yang lain. Dengan makhluk hidup yang lain. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi kita percaya berkat, bahkan beras yang kita masak jadi nasi ini berasal dari Mumpung Wailan Waku, Tuhan Yang Maha Kaya. Dan paling penting dalam upacara ini kita perlu mengingat bahwa berkat itu, kita harus selalu ingat untuk membagi berkat itu dengan siapapun. Kita lakukan kali ini juga sebagai bagian dari simbol perdamaian. Makan bersama bagi orang Minahasa itu hal yang sangat penting, bagian dari setiap upacara yang kita gelar. Sebelah simbol penghormatan, ini juga punya makna bahwa apapun yang kita tiwakan, kita sumpahkan bersama-sama di tempat ini, itu akan menjadi darah daging ketika kita makan. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan di masa yang akan datang dan terjadi sesuatu terhadap kita, kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Yang paling pantas kita salahkan adalah diri kita, yang mengabaikan tiwa, sumpah yang telah kita ikrarkan bersama-sama di hadapan sesama makhluk hidup yang lain. Dengan alam, dengan tanah ini, dan dengan sang halik. hadir juga sama-sama dengan kita, dengan komunitas ada di sini, para pemuda di Tanah Minahasa. Mereka penggerak berbagai komunitas dan organisasi. Mereka hadir bersama-sama dengan kita untuk ikut menyatakan komitmen. Bahwa para pemuda Minahasa, para teruna juga siap berkomitmen bersama dengan sang halik, dengan tanah ini, dengan alam ini untuk membangun perdamaian. Kita punya semangat yang sama untuk terus menjaga bumi ini sebagai tanggung jawab kita, untuk diwariskan kepada anak cucu kita. Memasuki bagian ini, sambil kita bersiapkan rotaan, di bagian awal ini kita akan menyaksikan nanti ada marani, jadi nyanyian-nyanyian yang akan didendangkan oleh para tetubah kita. Terima kasih telah menonton! 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 kami bawa kita semua bersaudar. Terima kasih telah menonton! 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 Dan menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Ya, setelah kita melewati Marani tadi dalam proses upacara ini, selanjutnya kita akan melihat satu bagian penting dari upacara ini. Jadi, orang Minahasa menyebut ekspresi ini masasau, sebuah ungkapan, syair dan doa yang dilakukan dan diekspresikan dalam gerak sebagai wujud upaya kita manusia yang ada di sini membangun hubungan yang baik dengan alam, memenggambarkan hati kita yang tulus untuk membangun komunikasi dengan Sang Halik, leluhur, dan alam ini. Bahwa kita punya niat yang sungguh untuk membangun perdamaian. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Tidak! Selamat menonton! pertanda bahwa di tempat itu sejak lama leluhur kita membangun komunikasi dengan Sang Halik dan dengan leluhur. Di tempat itu ada upaya untuk selalu menjaga hubungan yang baik dengan Sang Halik dan leluhur. Dan tentu alam ini sebagai titipan dari Sang Halik melalui para leluhur bagi kita. Minasa percaya kita menikmati tanah penuh berkat ini karena kebaikan Sang Halik, umpung wa ilan wangko, Tuhan yang makaya. Tapi juga ia tetap boleh kita nikmati sampai hari ini karena leluhur kita berjuang sejak dulu untuk menjaga tanah ini. Agar supaya tanah ini tetap menjadi tanah yang damai, tanah yang penuh berkat bagi kita anak keturunan, para puyun, cucu-cucu, anak cucu di kemudian hari. Selain itu juga tempat ini dipenuhi dengan makam para petua dahulu. Ini ada batu-batu yang diatur di sini. Ini makam-makam para leluhur. Orang Minasa biasa menggelar upacara, termasuk menggelar upacara seperti ini itu tulis maup di tempat yang dekat dengan tempat-tempat yang dahulu diyakini merupakan tempat para leluhur. Orang Minasa selalu menggelar upacara seperti ini berharap bahwa leluhur juga ada dan tetap menjadi bagian dari kehidupan mereka. Karena kita percaya kalau hari ini kita tetap menikmati tanah yang baik di tempat ini, menikmati banyak berkat di tempat ini karena leluhur punya peran penting bagi kami. Itu mengapa di upacara ini ekspresi, simbol-simbol pun yang digunakan sebagai wujud penghormatan kepada leluhur juga banyak sekali. Untuk menyatakan bahwa kami ada hari ini, tanah ini ada, sampai hari ini berkat ini ada. Kami nikmati sampai hari ini karena sebelumnya leluhur kami telah berjuang di tanah ini. Karena itu kami harus tetap menghormati mereka dan memelihara hubungan itu dengan para leluhur. Orang Minasa percaya bahwa leluhur yang telah mendahului kita, tidak meninggalkan kayu bahan ini, tidak meninggalkan dunia ini. Tapi para leluhur yang baik itu ada tetap hidup bersama-sama dengan kita. Di dekat kita, setiap hari bersama-sama dengan kita. Berupaya membantu kita untuk selalu terus berjalan dalam jalan karondoran. Jalan yang lurus, jalan yang benar, yang diwariskan turun-temurun para leluhur. Dan jalan itu, cara menempuh jalan itu selalu diwariskan dalam simbol-simbol. Dalam syair-syair, ungkapan-ungkapan doa, nyanyian-nyanyian sejak dulu. Dan simbol-simbol termasuk simbol-simbol yang digunakan dalam wacara seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di bagian ini, di proses meletakkan rumotaan selanjutnya sebagai simbol penghormatan kepada Sang Halik, kepada leluhur dan alam ini. Di proses ini, biasanya orang minasa ketika mengelar upacara-upacara seperti ini, melakukannya dengan sehening mungkin. Jadi, semua yang ada di sini yang mengikuti upacara ini berupaya tidak membuat keributan, tidak membuat gerakan, berbicara sedikitpun yang mungkin bisa mengganggu proses ini. Bagi orang minasa, proses ini sangat penting. Karena ini urgent. Artinya, ketika para walian dan menanombol meletakkan sesuatu itu, di tahap ini betul-betul tidak boleh salah. Kita butuh suasana betul-betul tenang, agar supaya proses ini bisa dilakukan dengan benar. Karena ketika ini gagal dilakukan, maka upacara ini bisa segera dihentikan. Tapi jika dilakukan dengan baik, maka ini pertanda bahwa leluhur dan Sang Halik merestui kita untuk tetap melaksanakan upacara ini. Terima kasih telah menonton! Di upacara itu tulis maup, ada satu simbol yang tidak biasa digunakan, tapi biasa digunakan di simbol itu tulis maup. Ada tanaman yang orang binahasa menyebutnya tuis. Ini tanaman yang biasa orang binahasa sebut tuis. Ini simbol kehidupan yang digunakan sejak saman leluhur. Kita percaya sejak saman lumimu to'ar, leluhur pertama kita, simbol ini telah digunakan sebagai simbol kehidupan. Nah, biasanya tanaman ini kalau dipotong, dia akan bertumbuh dengan cepat kembali. Ketika ini digunakan, simbol ini digunakan dalam upacara ini, kita percaya bahwa ada bukti bahwa ada sang mahu kuasa mempunggu ilan wangko, kesuruhan wangko, sumber kehidupan kita. Dia lah yang mengatur kehidupan ini. Dia lah yang menjadi sumber berkat bagi kita dan sumber kehidupan bagi kita. Dan ketika tuis ini juga digunakan dalam upacara ini, ada keyakinan bersama bahwa komitmen ini, komitmen yang dilakukan dengan kubus akan menciptakan perdamaian yang sungguh dengan sang halik, para leluhur dengan alam di tanah ini dan sesama. Dan kehidupan baru akan tiba bagi kita. Ketika kehidupan baru yang disimbolkan dengan tuis yang bertumbuh itu, dia bertumbuh, maka kita percaya bahwa kehidupan yang baru telah dimulai dalam kehidupan masyarakat minasa secara khusus bagi kita di komunitas adat perimbangan. Terima kasih. Salah satu bagian penting dari foso itu tulis mau menanam pohon tuis. Terima kasih. 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 Di tahapan ini Walian biasa akan memberi diri menjadi penghubung Proses trans akan terjadi Karena raga dari walian akan dipakai oleh roh leluh Untuk melakukan komunikasi dengan anak cucu Para leluhun akan terlibat langsung untuk memberi pesan Nasihat-nasihat bagi anak cucu Di tempat ini yang terlibat dalam upacara ini Jadi sekali lagi para leluhur akan Akhir langsung untuk memberi nasihat bagi Anak cucu melalui raga walian Pemimpin upacara ini Terima kasih telah menonton! 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 Leluhur yang sedang berada dalam meraga walian ini adalah leluhur yang kami percaya yang pertama kali mendiami tempat ini, membuka tempat ini sebagai pengakiman. Leluhur mengingatkan kita yang terlibat dalam acara ini untuk betul-betul membersihkan hati dan pikiran, meluruskan hati dan pikiran kita. Kita betul-betul harus menyatu dalam upacara ini, dalam kesungguhan yang sama untuk memohon. Terima kasih. 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 teman teman teman. Terima kasih. 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 terima, terima kasih. 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 terima, terima kasih. terima kasih. terima, terima kasih. terima kasih, terima kasih. terima, terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima, terima kasih. terima kasih, terima, terima, terima kasih. terima, terima kasih. terima kasih. terima, terima, It should be a pop-up as far as I know. Let me check again. Wow, it's been so full. Having some silence is amazing. Yeah, maybe it's a good moment for everybody to stretch, to breathe, to look at the sky, to get a glass of water, and we will try to figure out translation from here. Try again, Patrick. You should receive a pop-up. Yep. Perfect, okay. Patrick, I'm sorry, now you're in the English channel, so people will listen to you in English. You should be able to switch at the bottom of your screen. I made you a translator for both Indonesian and English. Depending on what language you will be speaking, you need to make sure to be in the right channel. The magic of Zoom. Thank you so much. The trick in life is to develop no skills, Patrick, and then you don't have to do that. So that was a wonderful session. I'm assuming Patrick's in the Indonesian channel. Okay, wonderful. I wanted to, we don't have that much time, so I wanted to invite any reflections from those who've been witnessing and listening. I just, I could speak for a long time, but I really would love to hear from others. Mark. Yes, thanks. See, it was interesting to hear a new aspect to the palm oil story. I think in the West, we hear about the loss of biodiversity and the monoculture that's goes in its place and the obvious damage that does, but to realize that how, just how much it's encroaching on the lands of indigenous peoples as well, to hear there of a family's garden surrounded by, palm oil palm oil just adds to the priority that we need to do something about all this. Yeah. That's all. Sadness. So all this matters is I was really interested that the issue of health came up again because it's come up in several of the groups and really aware that this Western medical model is another example of colonial trauma, that traditional medicine and our ability to take care of our own bodies and one another, the bodies of those in our communities, is systematically smeared and people are encouraged to have complete faith in the biomedical industry which takes any control or most control of our health out of our hands, it takes it into laboratories where ordinary people don't have a hope of understanding the processes, whereas the traditional ways, certainly in this country and I'm sure in other places, are about making relationship with plants and plant spirits who can support us, about making relationship with our own bodies and coming to understand them and something that I thought about this National Health Service which we in the UK are so proud of and in many ways rightly so but it also what it's done to a lot of people is is make them give away any responsibility for their own health, I just think well I'll just go to the doctor and the doctor will fix it, it's not up to me to look after my own health and in thinking this and chatting with others about it I got very angry and then also acknowledge that this is a colonial trauma that's unconscious, that's unprocessed and that is done to the next generation of doctors as they come in, so the trauma is passed on. It's yet another area where we need this healing and a return to a deep relationship with our food, with the plants that we live alongside, with our traditions and with our own bodies so thank you uh for highlighting that for me. Thank you. Liz? I'm no stranger to the knowledge that um the global south has been over colonized and our methods of extraction and um passing our knowledge have that caused me a huge amount of remorse and shame and guilt but I think sometimes we um we don't realize how many of the government structures in these countries as well are persecuting people who've managed to hold on to their local knowledge and how important it is to remember that um just after Eva I work for the health service in the UK and so I have first-hand knowledge in Scotland of how um how damaging it is in a lot of ways for people who have their own responses to illness and their own their own ways of um resolving things even in this country people still have their own knowledge and yet they are fighting a power struggle in effect to try to um follow their own their own um their own intuition it's uh a struggle between the human rights in legal terms the human rights of the duty uh the the um the right to choice and in the UK the duty of care anyway thank you so much it was so thank you for moving and I feel I feel just deeply deeply emotional thank you for organizing and thank you for attending everyone thank you Liz I'm welcoming any other reflections and I'm also liking the silence I guess it just feels to me like it's a decolonial practice to learn to be able to be in silence together as well as in in words and feelings certainly for me I speak very fast and learning to speak slower and to listen it's a decolonial practice for me see Dieter and Sarah Dieter would you like to speak thank you thank you and thank you to everyone who's shared um about the amazing work that you're doing and about your struggles and the love that I can feel you have for your community and your land and I think one thing that touched me very very deeply was that message that came at the end of the ritual about not cutting down the trees about not harming nature and my very deep desire for people around me in this country in Scotland particularly now with the climate summit to listen to that message we need to listen to that message we need to touch the places where we can hear that from nature ourselves and I don't know how to do that so it was so beautiful to feel that connection that you made for us I'm really deeply grateful to you and I hope I will be able to echo that message to other people around me um yes I I also feel oh full of gratitude and uh I feel honored to have been able to witness the the different things that we've seen in the last two sessions the songs and the words from Papua and the ritual and the conversation from Indonesia it it's it's really filled my heart um and I think I'm remembering oh I I drew a picture I've been drawing a picture while I've been watching because it helps me listen um but I was really I was really one of the threads that I followed uh I was hearing in that first session um the community in West Papua talking about uh let's fulfill our needs not our wants let's let's explore what our needs are and and how we can organize ourselves to fulfill our needs and um it was leaving it made me reflect that when I feel connected like this I know that part of my need is that other people's needs are met and it's it's a practical need because it will help us be at peace with each other uh but it's also a need inside my heart so that I can live without shame and live in good relationship which is one of the things I heard people talking about how can we be in good relationship with each other and and with the beings that are around us invisible and visible uh so that's you know that's what I'm taking away and I I'm really conscious when I heard people talking about um trees being cut down forests being cleared that often that's happening to produce produce goods that are being then exported maybe maybe brought to where I am and that you know that web of connection is there between us but it can be destructive or it can be constructive so really wanting to go away and it's helped make me feel even more conscious about thinking about how what I am doing is connected to what is happening well everywhere that's me thank you thank you so much when I'm in this role I see people's faces and I think ah Akiko wants to say something and I I was uh I'm on my phone so I was looking for the late hand button then you said it thank you um no I have been wondering about what's the difference between people who care and let others do and kind of I don't know what's the difference how how this difference comes you know like uh when I go to the doctor and the doctor or all people in the hospitals kind of scares me if I don't take medicine what's gonna happen and all that but I trust myself and I'm more curious about myself than their kind of stories so what's the difference I always feel why I'm like this and why not others so when I was listening to I thought you know maybe it's a connection with the mother earth who I think about it all the time and maybe some other people maybe don't think about that maybe such small difference maybe and at the same time I thought cutting down the forest I'm I'm using wood for heating up my house but uh I am getting the uh wood from my friend who is just taking the wood be between you know so it's a natural forest but sometimes people have to take care of so I hope that is okay so yeah have to think about a lot and but this connection to the mother earth I really want to I don't know if I can influence my friends in I don't know how but in different ways in different locations yes thank you thank you Akiko can I just say something for that because when we got to Columbia Columbia uh Mikey was asking the question how does the system impact on you your communities and mother earth and mother earth was coming through so strongly and has been here ever since and it's been here in Indonesia very strongly and I agree that just having that named and that came through in many other of the sessions we've been having coming around the world now but it came through lately it came through from the the other side of the pacific and then came across through Aotearoa and Arnhem Land and just just the mother earth as being actually us remembering that rather than not realizing the the beingness and that's that our dependence and our care and just the motherness of that uh I just wanted to echo what you were saying because that feels like that's at the heart of that and we we hadn't asked the question in that way when we began this circle and it gathered that on the way and that was such an important learning uh for me and I think for us and the other thing was about care so when we were in Aotearoa on the way over and I think he was talking about how care gets kind of um how our care gets blunted how our care gets stopped and and just this system works really hard to stop us from caring but you can feel it in you and you can feel it in others and it comes up like grass through concrete it's there it's who we are it's actually who we are and it's not when we're not being forced to cut ourselves off and in that way so I just wanted to echo what you were saying because it's been there in the sessions before and very strongly here um yeah I just kind of just say one more thing which is about the ritual I just that was so strong the ending of that the I just I wrote down we can work together to stop the destruction of the forest we can do that together we can't do it alone if we want to avoid the extinction of human and other beings on earth just we need to be doing this together but then the last point which I have a question about so which was when we suffer disaster we cannot blame others because it happens if we fail to make our commitments and it seems to happen a lot is the people who are the ones who are most badly hit are the ones who take the most responsibility and I find that very painful you know that a lot of us who are better off blame other people so I blame the one percent but I'm actually one of the one percent too if I look at the world you know so we're used to blaming so when people are taking responsibility then they really are taking responsibility I wonder what we need to learn from that just yeah I'm sorry Mark yeah there's a couple of things that I was curious about the um the first one was the use of the the phrase um the almighty in um indigenous ritual and I wondered if if this was a feature of the translation or if it was a feature of another feature of colonial colonial um uh takeover uh of uh because I I I don't imagine that that is a phrase that well what it means I don't yeah I don't even know what it means to me or what it means to other people in other places so it it's I found that a little strange but the original reason I had my hand up was I thought it was very interesting that the the Papuans one of the um points in time that they used to describe when they started to lose community in their community and that was when government came into the village and I thought now that's that's interesting in and it reminded me of the um marge pierce's book woman on the edge of time when she talks about uh in the in the community in the future and the old lady says oh yes I remember government it used to be in that building over there but we don't need it anymore and I so long for those days to come oh uh I did the wrong thing there uh press the wrong button how do I get back oh dear sorry while we're doing while you're doing coming back yes yeah here I am that's all I wanted to say thank you thank you yeah I just wonder whether we might ask Maria that question um question yeah 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 thanks Justin um I've just been through quite a long um reflections with the the West Papua um gang after the session and of course you know with all the laughs and stuff like that and they were like you know this went wrong this went wrong and all of that uh including uh uh the the naming government I mean I don't know if some of you who were there remember when they said that things started to change when government came in um and in that in our separate you know post um session they were saying they were saying we actually wanted to say penjaja and penjaja his colonizers but they said um but they was they say if we want to say penjaja then we will have to say the dutch and the indonesian and trying to be politically correct they were this they said it's better for us just to say government um because that was that they said because if we want to say penjaja we will have to say it's including the dutch and the republic of indonesia but we can't say that they said we didn't have that confident to say things like that here in you know in international forum so that was the story so so crucial that um yeah anyway translation is crucial I won't go into it a lot of experience of that of translation taking things in a funny direction and but you can hear it I think you can hear it you can hear when things are really coming through clear and when they're not and there's all sorts of reasons protection is one of them like you said um don't know if there's anybody who would like to ask a question in indonesian from bahasa um so we can test patrick the other way no not for that reason if not that's fine can i just make one comment which was in relationship mark said about the state and government in a session earlier this week uh from people in peru i heard a peruvian indigenous leader saying we live very far from the government like he said we're very far from peru i think he said it was like he's on the border with ecuador so his experience is yes government is that building over there and they're very far from the government and from peru so it's it looks like there are maps and that is indonesia and that is the uk and that is whatever but actually the real map of the world is where people are connected in community of place and where there are motorways and airports and supermarkets and all those non places where we are turned into not being ourselves that's the real map i'd suggest that's the real border it's a border that runs through us between the parts of us that have been colonized and appropriate and the parts of us that are really willing to be real with each other and maybe that's a border we have to learn to cross cross better so yeah that just spoke to me very strongly governments over there but i guess taking responsibility means knowing it's in here too so it's like okay i'm also a colonizer and i need to be compassionate to myself but i need to change my practice as well like learning to speak slow we all have our idiosyncratic tendencies well i'm wondering whether you want to have a 10 minute break before the next session that starts at quarter past the hour unless you're in pune in india or in where is it halifax i think in canada where you're there on half hours but otherwise it's quarter past the hour wherever we are and it will be quarter past the hour when we start again so i would suggest a 10 minute break and folk can stretch legs and a cup of tea thank you so much for that absolutely wonderful session and for being such great witnesses that's such an important thing to learn how to listen thank you you